Oke semuanya kembali lagi di AK Channel Kita langsung saja teman Kali ini kita mereview obat tradisional atau obat China Yaitu ini dia teman-teman Uriksam Ada tulisan Mandarin Kuan Chie Wan Kemasannya berwarna biru ya teman-teman Busnya warna biru Ada kombinasi putihnya juga Ini di bagian bawahnya Ada tulisan Pom Nomor sekian-sekian Diproduksi oleh PT Cahaya Biru Ya teman-teman Kita lihat di bagian sampingnya Disini ada keterangan komposisi Dan keterangan lain Nanti kita lihat ya teman-teman Kita putar dulu kemasannya Ini sama Tulisan Uriksam Disini juga ada Berbagai keterangan ya Nanti kita baca Dan tulisan Mandarin Nah di bagian bawah kosong Di bagian atas Ada logo dan Ada tulisan huruf CB Oh ya saya mau informasikan Soal harganya ya teman-teman Ini saya Beli harganya 30.000 rupiah Teman-teman Mungkin di Masing-masing toko Harganya bisa beda ya teman-teman Tidak sama Jadi harga Yang saya beli ini 30.000 rupiah Bukan Patokan di semua toko Harganya sama Enggak ya teman-teman Bisa saja di harga Maksudnya di toko-toko lain Itu harganya bisa di atas 30.000 Atau di bawah 30.000 Ya teman-teman Gitu teman-teman Jadi masing-masing toko harganya Bisa beda-beda Oke kita lanjut Kita coba ya teman-teman Kita unboxing Kita buka Ya ini obat tradisional Uriksam Nanti keterangan-keterangannya Baru kita lihat ya Kita buka dulu Kita lihat ya teman-teman Ini ada keterangan-keterangan Ada tulisan Uriksam Komposisi Dalam bahasa Latin Nah ini ada kasiatnya nih teman-teman Saya bacakan ya teman-teman Kasiat dan kegunaan Membantu meredakan Pegalinu dan nyeri pada persendian Ya teman-teman Untuk nyeri pada persendian nih teman-teman Dosis secara pemakaian Dewasa 3 kali sehari A 4 pil Nah di bawahnya ada tulisan Mandarin Guan Cie Wan Atau Guan Cie Wan Keterangan Tulisan Mandarin juga Ini Udah itu aja ya teman-teman Oke Coba kita lihat botolnya ya teman-teman Botolnya warna coklat Coklat Doh ya teman-teman Nah ini Ditutupnya ada tulisan Dan logo Tulisan CB Ya Kita lihat lagi disini Oh sama ya teman-teman Kasiat dan kegunaan Membantu meredakan Pegalinu dan nyeri Pada persendian ya Dosisnya tadi saya sudah bacakan ya Teman-teman Sama ya Nah ini kemasan Botol isi 100 pil ya teman-teman Nah disini ada MFG ya Nomor sekian-sekian Dan expired Nah tahun sekian Teman-teman bisa lihat Oke Kita lanjut disini Nah ini Sama ya teman-teman Komposisi dalam berbahasa Latin Dan ini keterangan tulisan Mandarin Gitu teman-teman Oke sekarang Kita buka ya teman-teman Oh ya Tadi di dusnya Kita belum lihat ya teman-teman Di dusnya Tulisannya sama enggak Oh sama ya Kasiat Dosis secara pemakaian Sama semua ya teman-teman Nah ini Botol isi 100 pil ya Sama Nah disini ada Cara penyimpanan ya teman-teman Simpan Di tempat kering Dan terhindar dari sinar matahari langsung Simpan di bawah suhu 30 derajat celcius Jauhkan dari jangkauan anak-anak Oke Nah ini Disini tadi saya sudah Bacakan ya teman-teman Nomor BATS dan expired Oke Sekarang kita Buka ya teman-teman Ini botolnya Yuk kita lihat Bentuk obatnya seperti apa teman-teman Oh Ini masih disegel ya teman-teman Yuk Sekarang kita buka Segel botolnya Dan kita lihat Bentuk Obatnya ya teman-teman Biar enggak penasaran teman-teman Saya harus Pakai bantuan alat ya teman-teman Ini untuk Membuka segelnya Kalau pakai Tangan itu agak susah Dan lama ya Ya Oke kita buka Kita lihat Teman-teman Ya Bentuk obatnya ya Saya keluarkan Oke Nah Bentuknya Bulat Ya teman-teman Peel Warnanya hitam ya teman-teman Ini agak-agak mengkilap ya Oke Cukup ya teman-teman Cukup jelas ya Ini saya masukkan kembali Nah gitu kira-kira teman-teman Review saya Semoga ini cukup jelas ya teman-teman Bagi teman-teman yang Mencari obat Untuk Ya itu yang tadi saya bacakan Untuk Kasiatnya ini Membantu Merendahkan penggalinu Dan nyeri pada persendian Nah ini salah satunya Obat tradisional Yaitu Uriksam ya teman-teman Atau disini Kuan Ciewan Oke gitu-gitu Gitu aja ya teman-teman Review saya cukup sampai disini Semoga Ini informasi Yang bermanfaat Untuk teman-teman Dan cukup jelas Gitu teman-teman Semoga Teman-teman Menyukai video ini Ikuti terus HK channel Berikan like Subscribe Dan Bunyikan loncengnya Agar teman-teman Tidak ketinggalan informasi Tentang Obat tradisional Atau obat China Kasiat dan kegunaannya Oke Gitu aja teman-teman Terima kasih Sudah menonton Sampai jumpa Sampai jumpa